Masyarakat Jakarta sangat menantikan pemimpin-pemimpin yang tegas, pemimpin-pemimpin yang punya karakter, yang punya integritas untuk bangsa ini. Pangdam Jaya dan kampus PN TNI mengklarifikasi terkait simpang siur informasi mengenai kewenangan TNI mencopot baliho dan sepanduk di DKI Jakarta. Pangdam Jaya mengaku tindakan dan perintahnya diketahui dan didukung Panglima TNI. Proses penurunan baliho itu tidak serta merta TNI bergerak sendiri. Saya ini bintang dua, saya tahu aturan, saya tahu ketentuan. Proses itu diawali dari proses melaksanakan penurunan baliho dengan OPP, kemudian dengan PORI, kemudian dengan TNI. Kita laksanakan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan dikedepankan PORPP, karena PORPP yang menjalankan peraturan gubernur, peraturan pemerintah di wilayah. Kemudian saat terjadi penurunan, sampai kita dapat 338 baliho, itu dilakukan dua bulan yang lalu. Silahkan terus kemudian dari pihak FPI mendemo dan kemudian memerintahkan untuk PORPP memasang kembali. Bayangkan coba, perintah saya, perintah saya enggak ada perintah dari mana-mana ya? Kita sanggup PORPP-nya. Terus kalau sudah begitu, siapa lagi? Ngetakut semua kita. Hah? Kalau sudah, PORPP-nya sudah ketakutan, terus siapa lagi? Tugas TNI, ada tugasnya adalah membantu pemerintah daerah. Ya, OMSP itu membantu pemerintah daerah dan membantu kepolisian. Sudah jelas dong, ada pemerintah. Ada yang mengatakan ada perintah, tidak ada perintah. Tapi yang perlu saya garis bawah di sini adalah bahwa memang tanggung jawab untuk menurunkan itu berada di Pangdam Jaya. Dan tentunya Panglima TNI mendukung. Dalam arti kata memang Panglima TNI tidak perlu mengeluarkan perintah. Karena yang tahu situasi di daerah adalah Pangdam. Saya tidak mendapat perintah langsung dari Panglima TNI. Karena kalau hal-hal yang begini cukup Pangdam saja. Kalau pembagian masker, kita kegiatan-kegiatan bansos dan segala macam. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan kewilayahan, saya, Kapolda, dan Gubernur, dia tidak harus dilaporkan terus ke Panglima TNI. Pernyataannya Panglima TNI, pekerjaannya nasional beliau itu. Pusing juga kalau hanya setiap saat dilaporkan. Tetapi setelah kegiatan, itu saya laporkan kepada Panglima TNI. Dan diketahui oleh Panglima TNI. Dan FPI sendiri sudah menyangkupi, sudah membuat surat pernyataan juga. Dia tidak akan melakukan TNI 212. Kalau misalnya ke depannya dia sudah membuat surat pernyataan, dia kemudian langgar, tidak ada cerita saya dengan polisi bertindak tegas. Tidak ada orang semaunya di sini. Kan saya sampaikan, kalau perlu, kalau perlu, bubarkan. Kan gitu kan FPI itu. Kalau Pangdam, TNI tidak bisa membubarkan, itu harus pemerintah. Kan saya kata kalau perlu. Kan begitu kan? Bukan kita yang tidak ada kewenangan TNI. Terima kasih.